Sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember melakukan aksi doa bersama Bela Palestina di Masjid Al-Qolam, Selah Sosial. Mereka memilih soal berjamaah dan doa bersama untuk Palestina sebagai bentuk dukungan moral dan pelaksanaan perdamanya. Seruan aksi Bela Palestina dan kutuk Israel secara serentak se-Indonesia yang disampaikan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah juga digelar di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Puluhan dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember memilih tidak melakukan aksi turun ke jalan, tetapi dengan menggelar solat berjamaah dan doa bersama di Masjid Al-Qolam. Aksi doa bersama dan tak harus turun ke jalan mempunyai makna yang sama, yakni ikut mendukung perjuangan menuju kemerdekaan dan perdamaian. Kayaknya kalau Bela Palestina kita memang harus membela Palestina ya. Soalnya menurut saya itu mereka benar-benar di media itu mereka benar-benar dibombar dengan perang dan sebagainya. Dan juga kita harus juga menunjukkan rasa kemanusiaan kita terhadap mereka yang sedang kesusahan di Palestina. Doa bersama juga sebagai bentuk perlawanan dan dukungan moral terhadap sesama saudara Muslim sebagai bentuk pelaksanaan perdamaian. Saya pikir bahwa aksi itu kan tidak harus turun di jalan, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan dukungan terhadap Palestina. Salah satu adalah doa bersama, itu yang kita pilih dalam rangka pelaksanaan untuk perdamaian. Kita berharap sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 21 bahwa sesama Muslim kita harus senantiasa untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Karena kita tahu sendiri 150 hari ini sudah 35 ribu para mujahid kita yang telah bubur di Palestina. Maka dari itu dorongan kita, dukungan kita kepada masyarakat Palestina untuk melakukan perlawanan dan kemerdekaan terhadap Palestina sangat tidak diperlukan. Hingga saat ini kekerasan dan serangan yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina telah berlangsung kurang lebih 150 hari dan telah menewaskan lebih dari 35 ribu warga dan pejuang Palestina. Mereka berharap adanya langkah nyata yang dilakukan persatuan bangsa-bangsa untuk menghentikan aksi brutal Israel terhadap Palestina dan agar tercipta kedamaian bangsa.